Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengajak kadernya untuk bersabar dan ikhlas atas manuver politik yang dilakukan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar. AHI mengajak seluruh pendukungnya untuk tetap tenang dan berpikir cernih meski demokrat tidak berkompromi pada kecurangan politik. Namun saya mengajak kita semua untuk sabar dan ikhlas menerima kenyataan ini. Pasti ada rencana Tuhan yang jauh lebih baik untuk kita semua. Saya juga mengajak kita semua untuk bersyukur karena Allah SWT masih sayang kepada kita. Bisa jadi ini adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan kita dari hal-hal yang lebih buruk. Sejumlah kader dan simpatisan demokrat disebut AHI marah dan kecewa atas manuver Anies yang menggandeng Caimit. Kemarahan itu bukan karena dirinya yang tak dipilih menjadi jawabers Anies melainkan karena perjuangan demokrat yang telah dilukai. Saya tahu para kader demokrat marah dan kecewa. Marah dan kecewa bukan karena ketumnya tidak menjadi jawabers. Tapi karena perjuangan demokrat telah dilukai oleh mereka yang tidak jujur serta telah melanggar komitmen dan kesepakatan. Meski telah dikhianati koalisinya, AHI dan demokrat tidak ingin terjebak pada narasi dan isu yang bisa memecah belah bangsa. AHI pun telah memaafkan pihak-pihak yang melukai demokrat. Kini, demokrat siap membuka peluang untuk bergabung dengan koalisi lain. Meski, demokrat akan tetap berpolitik mengusung cita-cita perubahan dan perbaikan. Terima kasih telah menonton!